Siapa yang memulai? Orang kedua mengikuti. Orang ketiga mengikuti. Saya mau katakan bukan kesombongan. Itu namanya, khotbah itu bukan disektif. Bukan dipersiapkan secara manusia. Amen? Itu lahir begitu aja. Saya tidak merendahkan banyak pendeta yang sudah puluhan tahun tidak bisa khotbah tanpa dipersiapkan secara akali. Secara otaknya. Saya diampuni Tuhan kalau saya merendahkan pendeta-pendeta semacamnya. Dan memang kenyataan sering ditolak. Saya belum ada persiapan. Jadi biar kita ketahui bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang dipimpin oleh roh buka. Memang baik secara manusiawi dipersiapkan khotbah itu. Dengan kemampuan dia mengolah ini dari Kijadian sampai Meliaki. Dari Matius sampai Wahyu. Bisa. Bahkan di laptopnya itu ditulis. Tinggal dia membaca dan sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara. Percayalah. Bahwa kita, kita-kita ini melayani saudara-saudara adalah kami memakai pimpinan roh bukaan semata. Walaupun, ya, berkat apa yang sudah pernah kami baca, apa yang sudah pernah kami dengar, apa yang sudah kami perbakan, itu berulang, 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 dan berulang. Tapi, sekali lagi, bahwa khotbah-khotbah itu adalah atas bisikan daripada roh itu sendiri. Seolah-olah, misalnya kami tiga di sini pelayan, seolah-olah kami sudah komprom. Ya, kakaknya, seolah-olah, loh, kok bisa nyambung ya? Enggak. Nah, saya mau ngajak kita untuk lebih tajam lagi atau melengkapi, saya tidak katakan khotbah tadi tidak sempurna. Saya tidak memakai tidak sempurna ya, hati-hati ya. Melengkapi, menambah, karena kalau mau ditambah, saya tidak habis-habis ya. Ya, pakai kiri-kiri. Saya katakan tidak sempurna. Kita menambah, 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 agar semakin jelas begitu. Ya, karena waktu hanya setengah jam sama beliau. Saya pun setengah jam. Ya, sebelum saya lanjut berbicara, tolong dibuka dulu nanti. Saya batasi dari yang baju merah disini. Dua kelompok aja. Dari saudaraku yang dari Himalaya. Sini, sebelah dua. Ya, ini yang dari Jepang. Ini, ini ada Jepang. Ini kelompok, ini mulai. Ya, tolong buka dulu Yesaya 40. Yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Dan Yesaya 53. Ya, yang kanan aja, biar cepat. Nanti yang kiri, tolong dipersiapkan dulu nanti, agar kita sama-sama melihat bagaimana ulangan 18. Ulangan 18 dan Masmur 147. Biar cepat. Ya. Ya. Ulangan 18 ayat 18. Nanti ayatnya gampang. Udah itu Masmur 147. Itu nanti dua ayat ayah. Ayat 19 dan ayat 20. Nggak usah terlalu panjang. Sudah itu, gelombang yang berikutnya bisa nggak ingat? Bisa nggak saya tambah lagi? Ya. Jangan kacau ya. Biar berjalan terus. Jangan sampai stop. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Yesaya 2. Yesaya Jeremiah Yeskiel Dadya. Yesaya 2 ayat 2. Dua ayat aja. Terus Yohanes 4 ayat 32. Jadi 4 ya. Yohanes 4 ayat 32. Bisa ditandai? Yohanes berapa Pak? Yohanes 4 ayat 32. 22. Satu ayat aja. Biar jangan panjang kali ini Pak. Sudah? Sudah ya? Oke, dipersiapkan. Dan saya mau katakan bahwa ya saya menyambung daripada khutbah tadi ya berkisar siapakah ya Yesus Kristus itu yang jelas-jelas dalam kitab Bible Ibrani sampai sekarang ini masih memakai Yeshua. Ya, Yeshua Hamasyah. Jangan ada dalam perpecahan jemaat kalau ada menyebut di sana lain menyebut di sini yang lain yang pasti pribadinya itu adalah pribadi Bapak di surga yang sampai sekarang itu cintil atau Bible daripada orang Ibrani yaitu Yahweh Bapak di surga kalau orang Batak bilang itu Jahobah ya dan sebagian mengatakan Cekobah ya dan sebagainya jadi tidak ada perpecahan dalam jemaat siapa itu yang pasti pribadi daripada yang datang itu ke dunia ini yang diutusnya adalah Juru Selamat dan banyak kitab bukan banyak kitab ya ada kitab yang setelah 600 tahun eh 600 tahun kemudian menyangkal eh menyangkal ya menyangkal Bible ini yang sudah ada mengatakan ini sudah dirubah-rubah ya ya 600 tahun lebih sedikit ini dikatakan disitu katanya tapi tidak bisa membuktikan dimana ditulis ya ada banyak orang mengatakan ini sudah dirubah-rubah ya saya mau katakan bahwa tidak ada yang dirubah dari zaman pertama ini terbentuk ya sampai sekarang ini ya tidak ada kalaupun translate bukan berarti arti dan makna itu berubah ya saya mulai dari ayat ya saya 40 itu saya membuktikan ya setiap nabi ya akan lahir setiap nabi pengganti nabi sebelumnya itu melalui nubuatan-nubuatan tau nubuatan nubuatan itu adalah perkataan daripada roh Allah itu sendiri roh Yahweh itu sendiri roh daripada Allah pencipta langit dan bumi itu ya kalau saudara memakai Allah saya hanya memakai itu sebutan saja ya kalau ada agama lain itu nama daripada Tuhan ya walaupun keluar dari diri saya itu nama Allah itu hanya seperti lo dan Tuhan ya itu saya pribadi ya jadi kita jangan salah untuk mengaktikan perkataan-perkataan semacam itu kalau kita baca disitu terlalu panjang saya akan katakan itu sudah pernah saya bahkan ya yang disebut disitu adalah Yohanes Pembaptis ya laki-laki kelahiran daripada Yohanes Pembaptis sudah ada di kitab Yesaya bayangkan saya berapa lama itu baru dia lahir yang mengatakan begini itu pernah hutbah saya persiapkanlah jalan bagi Tuhan buatlah jalan raya bagi dia setiap gunung dan lembah setiap gunung dan bukit harus diratakan lembah harus ditutup nah ini sudah dimubuatkan oleh Nabi Yesaya tentang kelahiran daripada Yohanes Pembaptis jadi saya mau katakan sampai daripada kelahiran daripada Tuhan kita ya Kristus kita yang sampai sekarang tertulis Yesua Hamasya itu dan disini Yesus Kristus dalam Alkitab bahasa Cina Yesu ya saya mau katakan ini sudah melalui nubuatan ya belum lahir dia belum dia mati belum bangkit belum naik ke sorga binubuatkan para Nabi ya ada bukti ya memang kita tidak melihat itu saksi ada disini ya tetapi kalau ada kitab suci mengatakan ini sudah dipalsuka tidak tahu saya dari mana dia ambilnya ya tidak tahu saya dari mana dia ambilnya ini akan saya buktikan bahwa setiap Nabi yang lahir melalui nubuatan nanti kita lihat disini dalam pembacaan ini disini dicatat bahwa setiap Nabi itu orang Yahudi ya tidak satupun Nabi bukan orang orang Yahudi ya jadi kita mengyakini kitab yang mana kitab inikah atau kitab lain tadi disinggung masalah Injil Matius Marcus Lukas Yohanes ya kan disitu sudah jelas dikatakan tentang kelahiran daripada Yesu Hamas Yesus Christ Yesus Kristus saya mau katakan membaca ini nanti kalau kita baca tadi dalam Yesaya 53 tolong kita baca disini tolong ini agak panjang sedikit tapi kita baca yuk bagian siapa tadi Jepang tolong ya dipercepatannya waktu saya hanya 30 menit Yesaya 53 nah dimulai aja ayat 1 yang cepat ya ayat 3 4 siapa sekai yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapa katakan kekuasaan Tuhan dinyatakan terus 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 sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga ia dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya ia dihina dan dihindari orang seorang penuh kesesaraan dan yang bisa menderita kesakitan ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk keuntungan tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesesaraan kita yang dipikulnya padahal kita mengingat dia kena tunas dipukul dan tindak salah tetapi dia ditentikan oleh karena pemberontakan kita dia ditentikan oleh karena kejahatan kita dan jalan yang menanggungkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilik-biliknya kita menjadi kesedih kita sekalian sesuatu seperti dopa masih-masih kita mengambil jalannya sendiri tetapi Tuhan telah menipakan kepadanya kejahatan kita sekalian cukup cukup jelas ini kitab orang jahudi ya tapi gak percaya bahwa dia adalah Elohim Bapak di Soroga ada tertulis disitu jauh-jauh tahun jauh-jauh abad sebelum dia lahir sebelum dia datang dalam wujud manusia sudah ada kitab orang jahudi yang menulis itu bahkan rupanya katanya jelek tidak dibilang tampan dan sebagainya ada disitu dihina di caci di cidir semua ada jadi saya tambah hanya dua aja saya bawa sebagai bukti Yesaya 40 dan Yesaya 53 bahwa sebelum dia lahir sudah ada kitab-kitab orang jahudi menulis ini dan orang jahudi melihat dia dia waktu itu lahir selama 33 tahun tetapi yang lebih paling dominan selama tiga setengah tahun dia menginjil menginjil memberitakan katakanlah tiga setengah tahun karena anak-anak orang tidak melihat kuasa atau wajah daripada pencipta langit ada sama dia selama tiga setengah tahun orang jahudi tidak mengenal dia bahkan orang jahudi sendiri yang menyalibkan dia dan saya mau katakan tadi yang pertama bahwa nabi-nabi itu memang datang dari orang jahudi di luar jahudi tidak ada nabi nanti kita lihat dari apa yang saya sampaikan ya itu sudah ada sebelum nabi itu lahir dan nabi terakhir nanti saudara tahu siapa kan begitu ya itu cukup jelas karena sudah dimulai tadi khutbah saya tambahkan hanya lagi semakin semakin dalam semakin dalam semakin luas oke coba dibaca dari ulangan tadi siapa kebagian siapa ulangan yang keras ulangan 18 ayat 18 ayo tiga yang keras tiga ya tolong sekali lagi tolong sekali lagi gak semua dengar tiga ya ulangan 18 ayat 18 tiga ya ini banyak mengklaim bahwa bukannya setelah Musa ada nabi lain ya zaman Musa Musa nabi tidak lama ada lagi nabi yang lain setelah dia dan nanti terlalu panjang khutbah ini dan sampai nanti kita lihat dalam pembacaan ini siapa sesungguhnya nabi terakhir ya dari Musa sampai nabi terakhir terlalu panjang ya yang kedua setelah ulangan masmur silahkan masmur silahkan yang kencang saya kurang mampu membaca itu silahkan tiga ya 147 ayat 19 20 ayo yang kencang tiga ya kuat kuat biar kita dengar semua nah jelas disitu kepada Yaakob Yaakob itu orang Israel orang Yahudi dan ketetapan ketetapannya itu kepada orang Yahudi orang Israel ya jadi Firman